Dua tahun bencana COVID-19 yang melanda Indonesia hingga membuat pembatasan kegiatan masyarakat, kini masyarakat mulai bangkit untuk meneruskan tradisi berkumpul dan bersilaturahmi dengan sesama. Sabtu pagi kemeriahan jelang HUT RI ke-77 sangat terasa saat melihat ribuan anak-anak ini menggunakan pakaian khas budaya tradisional dari seluruh daerah di Indonesia. Ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat mengikuti pegelaran pawai budaya. Mengambil spirit pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan, pawai budaya ini didedikasikan untuk membangkitkan semangat masyarakat di tengah bencana pandemi COVID-19. Terutama pemulihan ekonomi masyarakat yang terhambat akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Camat Anggana berharap pemulihan ekonomi masyarakat kecamatan Anggana segera pulih. Di dalam hal ini untuk yang ikut pun itu hari ini kita melepas di empat titik. Ada empat titik, pertama di Dermaga Kutai Lama, itu ada pawai kendaraan hias. Dalam hal ini itu sekitar 80 unit mobil yang ikut merias berbagai macam kendaraannya. Terus di lapangan MTQ juga itu pegawai penyalan kaki umum itu pesertanya kurang lebih 100, dan untuk VSD kurang lebih 30, dan untuk pawai tadi sekitar 10. Artinya ada ribuan masyarakat juga yang ikut itu. Kita pastikan pada hari ini ada ribuan masyarakat yang hadir pada hari ini, tapi memang kita bagi empat titik supaya tidak menimbulkan kerumunan. Ya harapan kami tentunya untuk meningkatkan perekonomian ya, dan terutama mengeratkan kembali tali silaturapi. yang mestilahnya dua tahun ini kita vakum dengan kegiatan ini, sehingga ini bisa terutama meningkatkan perekonomian kembali masyarakat kita sendiri. Banyak jajanan-jajanan, banyak masyarakat yang membelanjakan jajanan, sehingga sehingga tidak langsung perekonomian, banyak menyewakan baju adat, masyarakat menyewa baju adat itu banyak perekonomian. selamat menikmati.